Berubah itu memang susah, tapi harus dilakukan. Ini pola pikir yang harus kita miliki. Halo, selamat datang di podcast Cerita Pembelajar. Kamu akan mendengarkan cerita mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Season 19 Mindset Transformation Mengubah Pola Pikir, Mengubah Hidup Change is hard at first, messy in the middle, and gorgeous at the end. Oleh Robin Sharma. Perubahan itu susah di awal, berantakan di tengah, tapi indah di akhir. Ini adalah quote yang gue sangat sukai dari Robin Sharma, yang menulis buku favorit gue, The 5 AM Club, dan banyak lagi buku-buku keren lainnya. Gue pengen kasih reminder singkat aja di episode kali ini, bahwa memang demikian. Perubahan itu nggak mudah. Perubahan itu susah banget apalagi di awal. Kenapa? Karena kita mengubah pola pikir yang sudah kita jaga bertahun-tahun lamanya, kita mengubah mindset yang kita sudah dididik seperti itu berpuluh-puluh tahun, terus harus diubah. Tentu saja sulit. Kita harus mengubah kebiasaan, pola perilaku, yang kita udah ngelakuin itu bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, tapi harus diubah. Nggak mudah. Perubahan apapun. Dari yang makan sembarangan menjadi makan sehat, dari yang males olahraga menjadi rajin olahraga, dari merokok menjadi stop merokok, semua perubahan-perubahan itu tidak mudah. Perubahan itu sulit di awal, dan berantakan di tengah. Kenapa berantakan? Karena akan banyak hal-hal yang kita belum terbiasa. Akan mengubah perilaku kita yang lain, jadwal kita mungkin juga bisa berubah, segala tantangan itu akan menjadi godaan yang membuat kita berhenti, yang membuat kita tidak melanjutkan perubahan itu. Maka sayang sekali, kalau kita tidak maju terus. Robin Sharma menceritakan dalam bukunya bahwa, pembentukan kebiasaan umumnya dilakukan dalam 66 hari. Dan ini memang ada risetnya. Lalu dia membagi tiga untuk menyederhanakan, 22 hari di awal, 22 hari di tengah, dan 22 hari di akhir. 22 hari di awal adalah saat-saat beneran susahnya itu. Yang mana kita perlu pembiasaan, kita perlu adaptif, kita perlu menerima mindset atau habit baru itu, sehingga kita terbiaya. Tapi itu akan membuat kita sukses? Enggak. Apakah kita mampu melewati 22 hari pertama, yang mana itu yang paling susah, yang paling bergejolak, yang membuat kita mau nyerah aja, tapi bagaimana kita tetap melanjutkannya. 22 hari yang di tengah adalah saat-saat di mana penuh berantakan tadi. Saat-saat di mana tantangan terasa lebih keras, lebih kencang, dan sayang banget kalau kita menyerah di sini. Kayak kita udah ngejar suatu hal, tapi belum nyampe finish, udah nyerah gitu. Karena satu-dua hal yang tidak kita senangi. Tapi yang paling istimewa adalah di 22 hari terakhir. Muncul sudah mulai terbentuk jadi habit. Muncul sudah bagaimana habit atau kebiasaan kita menjadi lebih solid. Muncul sudah hasil-hasil yang kita damban-dambakan. Muncul sudah manfaat dari kebiasaan yang sedang kita bentuk. Perubahan pola pikir yang sedang kita bangun. Maka itulah fase-fase indahnya. So, ingat bahwa perubahan itu susah banget di awal. Berantakan dan menantang di tengah, serta indah di akhir. Apakah lo bisa terus konsisten? Apakah lo bisa terus komitmen menjalankan perubahan itu? Adalah apa yang menentukan hasilnya. Jadi, keep committed, terus berubah, terus bertambah, terus bertumbuh, dan dengerin terus podcast gue untuk memberikan bekal, inspirasi, insight, dan memprogram mindset yang ada di dalam otak lo. Sampai jumpa di episode lainnya. Salam pembelajar.